Raja Naga Suci secara alami mengetahui semua yang ada di ai alam semesta. Dia juga tahu bahwa Istana Naga telah menghina klan Naga Suci. Dia melihatnya dan tidak bisa berbuat apa-apa selain terbakar amarah. Kekuatan yang ditampilkan Istana Naga dan deskripsi Raja Naga dari bawahannya memberinya perasaan. Pada dasarnya mustahil baginya untuk membunuh Raja Naga. Bahkan garis keturunan Naga Suci saat ini akan sulit untuk menghancurkan garis keturunan Naga Leluhur. Belum lagi garis keturunan Naga Leluhur pasti akan bersekutu dengan Istana Naga. Garis keturunan Naga Suci saat ini sama sekali tidak bisa membalaskan dendam putra dan bawahan mereka. Ekspresinya berubah drastis saat dia mengeluarkan bola cahaya. Dia bergerak dan bola cahaya melayang di udara di atasnya saat dia perlahan berlutut. Salam, Guru. Dia memanggil bola cahaya dengan rasa hormat yang tidak biasa. Berdengung. Bola cahaya sedikit bergetar, dan Malaikat Agung dengan 12 sayap perlahan muncul. Ini adalah Malaikat Agung yang terlihat sangat muda, dan dia memiliki wajah yang sangat tampan. Tianguang? Ada apa? Malaikat Agung ini menatap Raja Naga Suci dan bertanya dengan samar. Tuhan, silsilah Naga Suci kita dalam masalah. Raja Naga Suci berlutut di sana dan menceritakan semua yang telah terjadi dengan rasa hormat yang luar biasa. Ekspresi Malaikat Agung tidak berubah sama sekali saat mendengar kata-katanya. Mengapa Istana Naga tiba-tiba muncul? Malaikat Agung sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-katanya dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, ini juga kabar baik. Terakhir kali, Anda membunuh pemimpin Naga Leluhur. Pangeran ini telah menerima kabar baik. Ikut denganku. Saat Malaikat Agung berbicara, bola cahaya memancarkan kilau. Kilau menyelimuti Raja Naga Suci. Di saat berikutnya, Raja Naga Suci muncul di atas sebuah pulau. CHIRP 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 Suara kicau datang dari sekitarnya. Ini adalah seruan Phoenix. Ini, Raja Naga Suci melihat sekeliling dan sedikit terkejut. Dia dengan cepat berlutut dan membungkuh dengan hormat kepada Malaikat Agung di depannya. Menguasai. Malaikat muda dan tampan di depannya adalah Master of the Sacred Dragon King. Identitasnya adalah salah satu keturunan Raja Malaikat Agung, pangeran ketiga dari klan Malaikat. Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Bailey Archangel. Ikut denganku. Pangeran ketiga berkata dengan acu-ta'acu kepada Raja Naga Suci dan membawanya ke tengah pulau dalam sekejap. Ini adalah pulau yang sangat besar, dan di sekitar pulau itu terdapat pahatan Naga Ilahi. Raja Naga Suci menaksir sekelilingnya, matanya dipenuhi keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia di sini, tetapi dia tahu tempat apa ini. Pulau Naga dari klan Naga Ilahi. Klan Naga Ilahi Puncak, banyak Naga Ilahi tersebar di lautan dan danau alam semesta. Namun, sebagian besar Naga Suci, serta yang lebih lemah, tinggal di sini. Pulau Naga, ini adalah bagian dari gunung dan laut. Naga Dewa Puncak juga menempati tempat di pegunungan dan lautan. Berbagai binatang luar angkasa di pegunungan dan lautan tidak berani melangkah ke wilayah Naga Ilahi. Raja Naga Suci melihat sekeliling, matanya bersinar. Pulau Naga jelas telah ditempati. Dan yang menempatinya bukanlah klan malaikat, tapi klan Phoenix, yang dulunya memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Naga Ilahi. Adapun apakah mereka menempatinya untuk menunggu klan Naga Ilahi kembali ke kejayaan, atau sesuatu yang lain, dia tidak tahu. Masalah ras puncak semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh Raja Naga Suci. Pangeran ketiga, masuk. Sebuah suara memasuki pikiran mereka. Setelah itu Raja Naga Suci merasakan perubahan pemandangan di sekitarnya. Kekuatan Mayastik Dragon menyerbu. Di bawah kekuatan naga ini, Raja Naga Suci sepertinya merasa bahwa leluhurnya sedang mengawasinya, langsung berlutut di tanah. Di depannya ada sembilan patung, dan masing-masing patung mewakili Naga Suci berdarah murni dengan satu atribut. Sembilan atribut dari Divine Dragon terjalin bersama, membentuk gerbang naga yang tersegel. Pada saat ini, di samping gerbang naga berdiri sosok biru, dan di belakang sosok itu ada beberapa sayap. Itu adalah sayap Phoenix. Klan Phoenix tidak hanya memiliki Phoenix api, tetapi juga Phoenix air. Green River, seberapa yakin kamu dengan tebakanmu? Pangeran ketiga melihat sosok azure dan bertanya. Kali ini, 50 persen. Angkat dia ke dunia penguasa alam semesta dan ujilah. Green River Water Phoenix melirik Raja Naga Suci dan berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh Raja Naga Suci bergetar saat mendengar ini. Sangat sulit untuk mengandalkan kekuatan eksternal untuk menerobos kerana penguasa alam semesta. Pangeran ketiga sedikit mengernyit. Ini masalahmu, Pangeran ketiga. Ras Malaikat Anda punya cara, semuanya bisa dilakukan pada saat bersamaan. Pertama, biarkan dia menyatukan ras naga ilahi. Saya tahu tentang materi di alam semesta ai. Semakin banyak naga suci berdarah murni dari ras naga suci, semakin baik. Green River Water Phoenix berkata dengan acuh tak acuh. Pangeran ketiga sedikit mengernyit dan menatapnya. Jika verifikasi berhasil, akan sangat merepotkan untuk mengolah delapan atribut lain dari naga ilahi tingkat penguasa alam semesta. Tidak ada jalan lain. Sumber daya alam semesta hanya sebanyak ini. Tindakan kita sepadan. Jika Anda ingin mendapatkan hati cahaya dan kegelapan, Anda harus mencobanya. Phoenix Air Sungai Azure menoleh padanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pangeran ketiga sedikit diam. Klan Malaikat dibagi menjadi dua klan besar. Salah satunya adalah Malaikat Terang, dan yang lainnya adalah Malaikat Jatuh Dari Kegelapan. Klan Malaikat memiliki dua Raja Malaikat yang hebat. Dua Raja Malaikat besar adalah saudara, dan klan Malaikat juga memiliki takdir Yuan Surgawi mereka, takdir Yuan Surgawi dari atribut cahaya. Takdir Yuan Surgawi elemen kegelapan juga ada sekarang. Ini juga berarti bahwa, setelah menghabiskan semua kesempatan dan nyawanya, dia paling banyak dapat mencapai level Raja Ayahnya. Tapi dia tahu bahwa ada Raja Naga di Istana Naga yang memiliki elemen terang dan gelap. Jika dia memiliki kedua elemen tersebut, dia akan memiliki kesempatan untuk berdiri di level yang lebih tinggi dari ayahnya, Raja. Dan harta karun tertinggi Raja Naga itu, jantung cahaya dan kegelapan, mungkin ada di sini. Makam Naga dari Klan Naga Ilahi. Tempat di mana bahkan Klan Naga Ilahi akan musnah dan kekayaan Yuan Surgawi tidak akan bisa membukanya. Bagaimana mungkin tempat seperti itu tidak memiliki harta. Oleh karena itu, mereka mencoba segala yang mereka bisa untuk membukanya. Sekarang, Phoenix Air Sungai Hijau telah mendapatkan beberapa tebakan dari darah naga pemimpin Klan Naga Leluhur. Dan kemungkinan ini sangat tinggi. Itu untuk menggunakan sembilan atribut, alam penguasa alam semesta, dan darah naga murni sebagai panduan untuk membuka gerbang naga ini. Untuk mendapatkan harta dari Istana Naga. Dengan kehancuran Klan Naga, satu-satunya misteri yang tidak terpecahkan adalah bahwa semua harta Klan Naga telah hilang. Sangat mungkin ada di sini. Jika bisa dibuka, harta karun di dalamnya bisa menyebabkan balapan puncak mendidih. Lagi pula, garis keturunan Naga Ilahi awalnya memiliki kekayaan Tian Yuan. Raja Naga Suci berbaring di depan gerbang naga, mendengarkan percakapan antara Pangeran Ketiga dan Phoenix Air. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dari percakapan antara Pangeran Ketiga dan yang lainnya, Raja Naga Suci menerima sebuah berita. Artinya, mereka ingin mengangkat diri ke ranah penguasa alam semesta. Ini adalah alam penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta biasanya mewakili ras puncak. Kekuatannya saat ini, dia pikir dia sudah sangat kuat. Tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa menandinginya. Dia bahkan memiliki setengah kaki ke alam penguasa alam semesta, tetapi dia masih tidak terlalu yakin apakah dia bisa menerobos ke alam penguasa alam semesta. Pada level ini, bakat, garis keturunan, dan warisan tidak banyak membantunya. Banyak makhluk hebat terjebak di level ini. Terutama makhluk hebat dari ras puncak. Makhluk hebat dari ras puncak mengandalkan garis keturunan, fisik, dan warisan mereka. Dengan sumber daya yang cukup, tidak sulit bagi mereka untuk mencapai alam ksatria alam semesta pinakel. Dan puncak alam ksatria alam semesta adalah kekuatan tempur penguasa alam semesta di level 3. Namun, setiap ras tingkat atas memiliki banyak makhluk hebat, dan bahkan satu dari sepuluh pun tidak dapat melakukan lompatan ini. Sekarang, mereka akan membuatnya menerobos kerana penguasa alam semesta. Menerobos dengan metode khusus, ini membuatnya sangat bersemangat. Hanya dengan benar-benar melangkah kerana penguasa alam semesta, seseorang dapat dianggap sebagai makhluk hebat tingkat atas di alam semesta. Baiklah, aku akan mencobanya. Pangeran ketiga memandang Green River Water Phoenix dan mengangguk. Untuk membangkitkan naga ilahi berdarah murni dengan kekuatan tempur penguasa alam semesta ke alam penguasa alam semesta. Ini memang sangat merepotkan. Namun, dengan statusnya sebagai pangeran ketiga, ia masih bisa mendapatkan beberapa harta yang bisa membantunya meningkatkan kekuatannya. Namun, ini hanya membantunya meningkatkan kekuatannya. Untuk terobosan tingkat ini, kecuali makhluk hebat di tingkat ciptaan surgawi membantunya membuat terobosan, bahkan Raja Malaikat tidak memiliki keyakinan 100% bahwa dia bisa membuat terobosan. Untungnya, bakat Raja Naga Suci dan alam saat ini sangat, sangat kuat. Itu sebanding dengan ksatria semesta puncak dari ras malaikat. Kemungkinan terobosan masih sangat tinggi. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu, Pangeran ketiga. Phoenix Air Sungai Hijau berkata saat dia perlahan menghilang. Pangeran ketiga memandang Life Dragon Emperor di sampingnya dan melambaikan tangannya. Sebuah cahaya menyelimuti mereka dan mereka juga menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di Istana Cahaya. Kaisar Naga Suci masih berlutut di sana dengan hormat. Nanti, aku akan menemukan beberapa harta untuk membantumu menerobos. Selain itu, saya akan menginformasikan beberapa ras untuk membantu Anda menyatukan klan Naga Ilahi. Pangeran ketiga memandang Raja Naga Suci dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Raja Naga Suci dengan cepat membungkuk kegirangan. Mem, para ahli dari Istana Naga dan garis keturunan Naga Leluhur lebih baik menaklukkan mereka. Jangan bunuh mereka kalau bisa. Raja Naga Suci melanjutkan. Ya Tuan. Raja Naga Suci menjawab dengan hormat. Pangeran ketiga melambai padanya, kembalilah ke garis keturunan Naga Leluhurmu dan tunggu berita. Raja Naga Suci berdiri dengan hormat dan terbang dengan penuh semangat. Jika dia menerobos, dia akan menjadi Raja Ras Naga Ilahi. Dia akan menjadi puncak alam semesta. Ini membuatnya sangat bersemangat. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Kalau tidak, gug-gug ini akan terbuang sia-sia. Pangeran ketiga melihat sosok Raja Naga Suci yang akan pergi dan bergumam. Pada kenyataannya, Pangeran ketiga dan Klan Malaikat sama sekali tidak menaruh perhatian pada Klan Naga Suci. Bahkan jika ditata dengan baik, Raja Naga Suci dari Klan Naga Suci masih merupakan gunung Pangeran ketiga. Apa itu tunggangan? Itu hanya seorang budak. Itu hanya seekor gug-gug. Jika bukan karena harta Klan Naga Ilahi, Pangeran ketiga tidak akan menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk meningkatkan garis keturunan Naga Suci. Namun, jika dia bisa membuka harta karun Klan Naga Ilahi, semua biayanya akan sepadan. Waktu berlalu hari demi hari. Di Istana Naga, beberapa bulan kemudian, Wang Sian menyentuh matanya dengan senyuman di wajahnya. Sepasang mata naga telah diintegrasikan ke dalam mata naganya. Dengan sepasang mata naga, kekuatan Wang Sian telah meningkat secara signifikan. Selanjutnya, aku akan pergi dan membunuh silsilah Naga Suci. Wang Sian bergumam. Dia siap menggunakan penguasa pencari naga untuk memburu murid-murid kuat dari garis keturunan Naga Suci. Adapun Istana Naga, dia tidak perlu khawatir. Sekarang, garis keturunan Naga leluhur telah memulai migrasi mereka. Tujuan mereka untuk migrasi ini tidak jauh dari Bima Sakti. Itu adalah tepi lautan di tanah pegunungan dan lautan. Setelah migrasi ahli garis keturunan Naga leluhur, Istana Naga akan membuka formasi teleportasi dengan mereka sehingga mereka dapat memberikan dukungan kapan saja. Di sisi Istana Naga, jumlah ahli yang telah membunuh ahli garis keturunan Naga Suci telah mencapai 21. Bahkan jika Wang Sian pergi dengan Raja Sentuhan Air dan 13 ahli dari garis keturunan Naga leluhur, mereka akan mampu menahan serangan dari garis keturunan Naga Suci. Bahkan jika garis keturunan Naga Suci memiliki pembantu berangkat dalam sebulan, Wang Sian bergumam, Raja Naga Suci, lebih dari 10 hari berlalu. Pada saat yang sama, enam sosok terbang dari garis keturunan Naga Suci dari Gunung Cahaya Ilahi. Kenam sosok itu mewakili pemimpin dari enam ras yang kuat. Manusia pohon yang tampak seperti pohon mewakili cabang hewan iblis tumbuhan langit. Makhluk yang memiliki sayap cerah dan tampak seperti serangga adalah serangga bersuara ringan. Seorang lelaki yang sangat tua dengan tongkat di tangannya berasal dari klan Dewa Gembala. Bola kabut hitam dengan aura kehidupan mewakili klan roh kabut hitam. Ras goul dengan tubuh manusia dan mulut yang memakan lebih dari setengah tubuhnya. Raksasa ringan yang terbuat dari batu terang mewakili ras raksasa ringan. Kenam ras besar semuanya adalah ras yang berafiliasi dengan ras malaikat. Terutama ras Dewa Gembala dan ras raksasa ringan. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Ini semua adalah ras berafiliasi yang telah mengikuti ras malaikat sejak awal era ini. Masing-masing lebih kuat dari garis darah naga suci. Selain itu, meskipun mereka adalah ras tingkat tinggi dan tidak memiliki garis keturunan ras puncak, ras mereka memiliki banyak garis keturunan dan fisik yang bermutasi. Dari segi kekuatan, mereka masih sebanding dengan ras puncak. Pemimpin klan, aku harus menyusahkan kalian semua. Ketika Raja Naga Suci melihat mereka, kegembiraan muncul di matanya dan dia segera menangkupkan tangannya dengan hormat. Dia masih sangat menghormati pemimpin klan dari enam ras ini. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari garis keturunan naga suci. Setiap ras memiliki harta karun bawaan penjaga klan. Jika mereka mau membantu, menyatukan garis keturunan naga suci akan sangat mudah. Kami mengikuti perintah pangeran ketiga, dan kami akan mengikuti perintahmu, Raja Naga Suci, untuk menyatukan garis keturunan naga ilahi. Dengan kekuatan kami, kami dapat dengan mudah membantu Anda menyelesaikan unifikasi. Di tengah, seorang tetua berambut putih setinggi 2 meter memegang tongkat setinggi 3 meter berkata dengan tenang. Iya-iya, dengan bantuan semua orang, akan sangat mudah bagi kami untuk menyatukan klan naga suci. Raja Naga Suci mengangguk berat ketika dia mendengar kata-kata pemimpin klan-klan Dewa Herder. Dengan bantuan enam klan besar, Raja Naga Suci merasa bahwa menyatukan klan naga suci akan sangat mudah. Ini setara dengan kekuatan tujuh garis keturunan naga suci. Tentu saja, itu tidak bisa mencapai kekuatan tujuh naga suci. Karena belum lama ini, pertempuran antara naga suci dan naga leluhur mendapat dukungan dari pangeran ketiga. Dia diberi beberapa harta bawaan sejati. Namun meski begitu, dengan bantuan enam ras, mudah baginya untuk menghancurkan naga leluhur di puncaknya. Menyatukan ras naga juga mudah. Karena kekuatan gabungan mereka, jumlah master alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 3 telah melebihi seratus. Kalau begitu mari kita selesaikan perintah pangeran ketiga secepat mungkin. Pemimpin raksasa cahaya berkata dengan acuh tak acuh. Oke, garis keturunan naga suci kita akan mengeluarkan pernyataan sebentar lagi untuk membuat garis keturunan naga leluhur dan istana naga tunduk. Jika mereka tidak tunduk, kami akan menggunakan istana naga untuk membuat contoh dari mereka. Kata Raja Naga Suci, enam pemimpin klan mengangguk. Setelah diskusi sederhana, mereka pergi. Mereka tidak terlalu peduli untuk membantu klan naga suci menyatukan klan naga ilahi. Kekuatan gabungan mereka sudah cukup untuk menyapu semuanya. Istana naga, mudah dihancurkan. Setelah Raja Naga Suci mengirim enam pemimpin klan pergi, dia tersenyum dan ekspresinya perlahan menjadi gelap. Istana naga, Raja Naga, kali ini, aku ingin menyatukan kepala nagamu dengan kepala Raja Naga leluhur. Dia menggeram dengan wajah penuh niat membunuh. Weng, pada saat ini, bola cahaya di tubuhnya terbang keluar dan sosok pangeran ketiga muncul. Salam, guru. Dia buru-buru berlutut di tanah dan membungkuk dengan hormat. Ini adalah beberapa harta yang diperoleh pangeran ini dengan susah payah. Jangan kecewakan aku dan cepat maju ke ranah penguasa alam semesta. Dengan lambayan tangan pangeran ketiga, tetesan harta yang mempesona muncul di depannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Raja Naga Suci merasakan energi yang terkandung dalam harta ini. Tubuhnya gemetar saat dia bersujud dalam kegirangan. Pangeran ketiga tidak menanggapi dan perlahan menghilang. Hahaha, hahaha, dengan harta ini, aku memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menembus level penguasa alam semesta. Hahaha. Suara bersemangat bergema di aula. Koma, waktu terus berlalu. Wang Sian duduk di istana naga dan melihat-lihat informasi satu per satu. Informasi mengenai garis keturunan naga suci dan jangkauan aktivitas mereka. Ayo pergi dan melihat-lihat garis keturunan naga suci. Setelah Wang Sian selesai melihat semua informasi, dia berdiri dengan senyum di wajahnya. Perdana Menteri Gui, kamu jaga istana naga. Aku akan keluar sebentar. Dia berkata kepada Perdana Menteri Gui sebelum menghilang dengan cepat. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Dibutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk mencapai garis keturunan naga suci dari sini. Namun, saya seharusnya bisa bergerak lebih cepat. Wang Sian terbang keluar dari istana naga dan bergumam pada dirinya sendiri. Saint Wings yang baru jadi muncul di punggungnya. Dia terbang ke arah dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan kecepatan penuhnya, dia sebanding dengan seorang penguasa alam semesta. Beberapa hari kemudian, dia tiba di sebuah kota dan melakukan perjalanan melalui formasi teleportasi. Tanpa formasi teleportasi, Wang Sian membutuhkan lebih dari seribu tahun untuk mencapai garis keturunan naga suci dari sungai Styx. Bagian dalam benua primal yang membuka surga itu terlalu besar. Tanpa kota-kota ini dan balapan terbuka untuk menghubungkan formasi teleportasi, akan membutuhkan waktu yang sangat, sangat lama untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sementara Wang Sian bergegas menuju silsilah naga suci, silsilah naga suci juga membuat pengaturan. Setelah Raja Naga Suci memperoleh harta itu, dia segera menyerapnya. Namun, tidak mudah untuk menerobos kerana penguasa alam semesta. Ketika dia menyimpan semua sumber daya di tubuhnya, satu tahun telah berlalu. Lebih baik menyatukan suku naga ilahi terlebih dahulu. Saya tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk enam balapan hebat. Raja Naga Suci membuka matanya dan melihat pesan-pesan di ai alam semesta. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, aku secara pribadi akan keluar dan mengambil kepala Raja Naga Istana Naga. Dia terus bergumam dan mengedit informasi tentang ai semesta. Karena pangeran ketiga ingin dia menyatukan klan naga ilahi dan meninggalkan naga suci berdarah murni yang kuat itu, dia harus membuat pernyataan terlebih dahulu. Pernyataan ini untuk membuat klan naga leluhur dan istana naga tunduk secara langsung dan menghindari terlalu banyak pertempuran. Dia merasa bahwa pernyataan ini cukup untuk mengintimidasi istana naga dan klan naga leluhur. Setelah dia selesai mengedit informasinya, dia segera menghubungi enam klan besar. Kemudian, dia mulai menunggu kabar dengan tenang. Segera, pernyataan tentang Raja Naga Suci dari klan Naga Suci mulai menyapu seluruh surga yang membuka benua terpencil dengan kecepatan yang mengerikan. Raja Naga Suci hari ini, garis keturunan Naga Suci telah mengeluarkan pernyataan. Ras binatang iblis tumbuhan langit, ras goul, ras dewa penggembala, ras raksasa cahaya, ras rangga suara ringan, dan ras roh kabut hitam adalah enam ras besar. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu garis keturunan Naga Suci menyatukan ras Naga Suci. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa belas kasihan. Siapapun dengan garis keturunan Naga Suci yang bergabung dengan ras saya dapat menjadi murid dari garis darah Naga Suci. Pernyataan ini dengan cepat menyebar ke seluruh air alam semesta. Ketika semua orang melihat informasi ini, mereka sedikit terkejut. Mereka mengatupkan bibir, mata mereka berbinar. Pernyataan ini sangat mengejutkan. Namun, informasi yang diungkapkan dalam pernyataan ini bahkan lebih mengejutkan. Semua orang tahu bahwa ras hewan iblis tumbuhan langit, ras goul, ras dewa herder, ras raksasa cahaya, ras rangga suara ringan, dan ras roh kabut hitam adalah enam ras besar. Mereka bersama ras malaikat. Mereka adalah ras tambahan dari ras malaikat. Enam ras besar membantu ras Naga Suci menyatukan ras Naga Suci. Itu pasti bukan karena ras Naga Suci memiliki prestise yang tinggi dan mengundang mereka untuk membantu menyatukan ras Naga Suci. Ras Naga Suci tidak memiliki prestise seperti itu. Bahkan jika mereka diundang dengan harta dan sumber daya, mereka tidak dapat diundang. Sangat jelas bahwa enam ras besar telah menerima perintah lain. Dan perintah ini jelas datang dari klan malaikat. Dengan kata lain, klan malaikat mengizinkan klan Naga Suci untuk menyatukan klan Naga Ilahi. Ini, datang dari kehendak klan puncak. Siapa yang bisa menolaknya? Istana Naga, klan Naga Leluhur, itu jelas tidak mungkin. Ini, klan binatang iblis tumbuhan langit, klan hantu pemakan mayat, klan dewa gembala, klan raksasa cahaya, klan serangga suara ringan, dan klan roh kabut hitam membantu klan Naga Suci menyatukan klan Naga Ilahi. Bagaimana istana naga dan klan Naga Leluhur bisa menolaknya? Apakah ini kehendak ras puncak? Istana naga dan klan Naga Leluhur benar-benar selesai. Enam balapan hebat, ini adalah enam balapan hebat. Kis, aku benar-benar tidak menyangka Raja Naga Suci telah membuju klan malaikat, dan itu diatur oleh klan malaikat. Tapi bagaimanapun juga, klan Naga Suci akan disatukan oleh klan Naga Suci. Enam ras besar mendukung garis keturunan Naga Suci dan akan menyatukan klan Naga Suci. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta ai. Adapun penyatuan garis darah Naga Suci, tidak ada kekuatan, dan tidak ada makhluk besar yang diragukan. Jika garis keturunan Naga Suci ingin menyatukan klan Naga Suci untuk pertama kalinya, ketika mereka merasa bahwa itu mungkin memerlukan waktu penyatuan yang lama, maka penyatuan garis keturunan Naga Suci kali ini, di mata semua makhluk besar dari balapan, sangat mudah. Itu benar, mudah, karena ini mungkin mengandung kehendak ras puncak. Ras malaikat mengatakan bahwa mereka akan membantu garis keturunan Naga Suci menyatukan klan Naga Ilahi, jadi siapa yang bisa menghentikan mereka. Tidak ada apa-apa, ras puncak lainnya tidak akan menyinggung ras malaikat karena ini. Penyatuan klan Naga Ilahi mungkin akan segera selesai ketika semua ahli dan murid tiba. Bahkan sekarang, istana Naga telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Namun sayangnya, kali ini terlalu banyak pembantu dari klan Naga Suci. Kekuatan seperti itu bisa membuat semua kekuatan putus asa. Enam klan besar milik ras anak perusahaan dari klan malaikat, dan mereka juga merupakan ras anak perusahaan yang paling inti. Masing-masing tidak lebih lemah dari klan Naga Suci. Bagaimana klan Naga Leluhur bisa menahan kekuatan seperti itu? Bagaimana istana Naga bisa menolaknya? Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa menolaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Enam klan besar membantu klan Naga Suci menyatukan klan Naga Ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dilakukan klan malaikat? Mengapa mereka ingin klan Naga Suci menyatukan klan Naga Ilahi? Klan Naga Leluhur paling diuntungkan dari kekuatan mengerikan yang meletus dari istana Naga. Mereka telah memulai migrasi besar dan berkumpul bersama sebelum pindah ke tempat yang lebih dekat ke istana Naga. Mereka bahkan setuju dengan Raja Naga bahwa kedua belah pihak akan membuka susunan teleportasi setelah migrasi mereka. Mereka sama sekali tidak takut dengan klan Naga Suci setelah bergabung dengan istana Naga. Mereka tidak takut bahkan jika klan Naga Suci memiliki beberapa pembantu. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan memiliki begitu banyak pembantu kali ini. Sekilas mereka bahkan bisa tahu bahwa ras malaikat benar-benar terlibat. Enam balapan hebat ditambah garis darah Naga Suci, bahkan jika mereka bekerja sama dengan istana Naga, mereka bukanlah tandingan. Tidak ada cara untuk bertarung. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sekarang? Di ruang virtual alam semesta AI, 13 prajurit puncak dari garis keturunan Naga Leluhur berkumpul lagi untuk berdiskusi. Ekspresi mereka semua sangat tidak sedap dipandang. Beberapa saat yang lalu, situasinya telah berubah menjadi lebih baik, namun mereka tidak menyangka akan menghadapi neraka yang lebih dalam lagi. Jangan bilang, kita harus tunduk. Tunduk pada gug-gug-gug dari keturunan Naga Suci ini. Seekor Naga Biru hanya bisa menggeram. Kekuatan ini menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan diri untuk melawan. Jika kita tidak menyerah, kita akan mati. Kekuatan mereka terlalu kuat, bahkan jika Naga Leluhur pemimpin kita masih ada di sini, kita masih bukan tandingan mereka. Apa yang kita lakukan sekarang? Pakar puncak dari garis keturunan Naga Leluhur telah kehilangan tulang punggung mereka. Menghadapi situasi seperti itu, mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Mereka tidak bisa menolak. Jika mereka tidak tunduk, mereka akan mati. Jika mereka tunduk, masih ada harapan bagi mereka untuk bertahan hidup. Jika mereka melawan, garis keturunan Naga Leluhur pasti akan berdarah seperti sungai. Ada terlalu banyak murid yang hidupnya ada di tangan mereka. Keputusan mereka terkait dengan nasib seluruh garis keturunan Naga Leluhur. Mari kita bertanya pada Raja Naga. Kita akan lihat bagaimana dia memutuskan masalah ini. Jika Raja Naga mengatakan untuk melawan, kami akan terus bergerak dan membentuk aliansi untuk melawan. Saya tidak percaya bahwa kekuatan gabungan dari Istana Naga dan kami tidak dapat melawan sedikitpun. Jika Raja Naga juga tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita. Raja Naga Emas berkata dengan wajah muram. Para ahli lainnya dari garis keturunan Naga Leluhur mengerutkan kening dan dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Baiklah. Mereka merenung sejenak dan mengangguk. Mari kita lihat keputusan Istana Naga. Jika Istana Naga ingin melawan, mereka akan melawan. Jika Istana Naga ingin menyerah, maka mereka juga akan menyerah. Biarkan aku menghubungi Raja Naga. Kata Raja Naga Emas dengan ekspresi gelap. Koma. Berdengung. Namun, saat ini, Wang Sian baru saja keluar dari formasi teleportasi. Dia tidak tahu tentang informasi tentang AI Universal. Dia juga tidak melihat pernyataan garis keturunan Naga Suci. Namun, AI Universal Wang Sian terus mengiriminya berita penting. Dia tidak bisa melihat teleportasi jarak jauh tadi, jadi dia hanya bisa memeriksanya sekarang. Mengambil AI Universal, Wang Sian pertama-tama melihat pesan yang dikirim oleh Perdana Menteri Gui. Ketika dia melihat pesan itu, dia sedikit terkejut. Enam kekuatan utama ingin membantu garis keturunan Naga Suci menyatukan suku Naga Ilahi. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Kemudian, dia datang ke sebuah restoran. Dia membuka AI Universal dan mencari pernyataan tentang garis keturunan Naga Suci. Ketika dia melihat informasi itu, dia sedikit menyipitkan matanya. Setelah itu, dia mencari beberapa informasi tentang 6 balapan hebat. 6 balapan hebat, 6 balapan lanjutan yang telah ada sejak awal bencana alam. Setiap ras sangat kuat. Jika diambil sendiri, mereka hanya sedikit lebih lemah dari Istana Naga. Berdengung, berdengung. Saat itulah informasi dari Raja Naga Emas dikirim. Wang Sian membukanya dan melihatnya. Melihat informasi satu per satu, dia tenggelam dalam pikirannya. 6 ras utama, bersama dengan garis keturunan Naga Suci, memiliki lebih dari 100 master level 3 yang menguasai alam semesta. Jumlahnya harus antara 120 hingga 150. Angka ini benar-benar menakutkan. Itu 5 kali lebih banyak dari Istana Naga dan garis keturunan Naga Leluhur. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan cocok untuk mereka. Selanjutnya, mungkin ada suku cahaya di belakang ini. Tidak mungkin untuk tunduk. Wang Sian bergumam dan mengeluarkan AI Universal untuk mencari. Setelah hampir setahun bepergian, Wang Sian hampir berada di sekitar garis keturunan Naga Suci. Kota tempat dia berada saat ini adalah milik kota yang dibuka untuk umum oleh suku tingkat tinggi. Matanya sedikit berkedip saat dia melihat peta sekelilingnya. Perlahan, dia menyipitkan matanya. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke satu tempat. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, mereka tidak dapat menahan invasi dari enam ras besar dan garis darah Naga Suci. Namun, jika mereka ingin menyerang, mereka akan membutuhkan lebih dari satu tahun bahkan jika mereka terbang. Dengan kata lain, Istana Naga bisa meningkatkan kekuatan mereka dalam satu tahun ini. Dan cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan mereka tidak diragukan lagi adalah melalui perang. Cara terbaik adalah membunuh para ahli dari enam ras utama, mengurangi kekuatan mereka, dan kemudian meningkatkan kekuatan Istana Naga. Dengan ini, Istana Naga dan garis keturunan Naga Leluhur mungkin bisa menahan kekuatan gabungan mereka. Aku tidak bisa ragu lagi. Bertindak sekarang. Mata wangsian dipenuhi dengan niat membunuh. Karena enam ras utama ingin menyerang Istana Naga, Istana Naga akan menyerang lebih dulu. Tidak semua ras tambahan dari ras malaikat berada di Gunung Cahaya Ilahi. Apalagi, ras malaikat tidak bisa membiarkan mereka tinggal di wilayah mereka sendiri. Enam ras besar ada di sekitar Gunung Cahaya Ilahi. Di antara enam ras utama, binatang iblis yang menanam langit adalah yang terjauh dari ras malaikat. Selain itu, mereka dapat berteleportasi langsung ke wilayah monster iblis yang menanam langit dari sini. Wangsian bergumam saat matanya berbinar. Sosoknya bergerak dan menghilang dalam sekejap. Segera, dia tiba di lokasi formasi teleportasi dan segera berteleportasi. Saat dia muncul lagi, wangsian sudah sampai di hutan. Hutan besar dan pepohonan besar membentuk area yang ramai. Hutan ini disebut hutan tanaman langit. Hutan tumbuhan langit sangat luas dan juga merupakan base camp dari binatang iblis tumbuhan langit. Hutan tanaman langit tidak dinamai binatang iblis tanaman langit. Sebaliknya, binatang iblis tanaman langit diberi nama setelah hutan tanaman langit. Binatang iblis tumbuhan langit adalah raja di hutan ini. Seluruh hutan besar telah menghasilkan sekitar 20 binatang iblis tumbuhan langit yang bermutasi selama bencana ini. Binatang iblis cincin emas yang dibunuh oleh suku elf ketika mereka mengejar wangsian adalah binatang iblis yang bermutasi. Omong-omong, wangsian masih memiliki banyak dendam dengan binatang iblis tumbuhan langit. Jika bukan karena ahli suku elf yang menyerangnya terakhir kali, dia mungkin terluka. Wangsian muncul dalam formasi teleportasi di area ini. Daerah yang makmur ini milik pinggiran wilayah binatang setan tanaman langit. Ini karena hutan tanaman langit memiliki semua jenis harta karun jenis kayu dan banyak binatang buas jenis kayu. Banyak pembudidaya tipe kayu akan datang ke sini untuk berlatih dan mencari harta karun. Wangsian mengamati sekelilingnya. Ada semua jenis makhluk yang dikaitkan dengan kayu bergerak. Di antara mereka, ada lebih banyak binatang iblis. Makhluk yang dikaitkan dengan tumbuhan juga diklasifikasikan sebagai binatang iblis. Ada banyak pohon berlarian dan beberapa bunga dan tanaman. Wangsian memiliki sampul daun harta karun. Ketika ahli lain merasakannya, mereka hanya akan dapat mengatakan bahwa dia adalah ahli yang dikaitkan dengan kayu. Makhluk di sekitarnya tidak memperhatikan penampilannya. Wangsian berjalan lurus ke depan dan tiba di depan sebuah pohon besar. Bagian dalam pohon dilubangi dan kata-kata anggur kehidupan tertulis di atasnya. Wangsian masuk dan memesan sebotol anggur dengan santai. Itu adalah beberapa makanan lezat yang unik di tempat ini. Wangsian melihat sekeliling saat dia berada di atas pohon besar. Dia mencari melalui air alam semesta dan tidak mendapatkan banyak informasi. Wangsian mengeluarkan air alam semesta dan menghubungi sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan dengan cepat menjawab. Dia melambaikan tangannya dan mendirikan altar setan di samping. Beberapa detik kemudian, lebih dari sepuluh sosok muncul di samping wangsian. Spesies naga bertanduk beracun yang dipimpin oleh iblis berkaki delapan muncul. Salam, Raja Naga. Mereka memandang wangsian dan segera membungkuk dengan hormat. Ya, wangsian menganggupkan kepalanya. Baki, Mosa, kamu seharusnya sudah menerima berita dari garis keturunan naga suci, kan? Raja Naga, kami telah menerima berita. Baki Mosa menganggupkan kepalanya. Sekarang, setelah mendapatkan sumber daya, kekuatan Mosa juga mengalami terobosan. Dia telah mencapai tingkat penguasa alam semesta tingkat tiga. Di belakang mereka semua naga bertanduk berbisa level satu dan level dua. Enam ras hebat ingin membantu garis keturunan naga suci berurusan dengan kita. Kita harus membuat beberapa persiapan. Wangsian menatap mereka dan berkata, ini adalah wilayah binatang iblis tanaman langit. Pergi dan menyusup ke binatang iblis tumbuhan langit. Kali ini, bahkan jika kita tidak dapat sepenuhnya menghancurkan mereka, kita harus membunuh lebih dari sepuluh penguasa alam semesta tingkat tiga. Hem, mata iblis-iblis berkaki delapan dan yang lainnya sedikit berkedip. Mereka melihat sekeliling dan berkata, Raja Naga, serahkan tugas mengumpulkan informasi kepada kami. Kami pasti akan mengumpulkan informasi penting tentang binatang iblis tanaman langit sesegera mungkin. Hem, kamu harus cepat. Kami akan memberi anda waktu satu bulan untuk mengumpulkan informasi. Kami akan mengambil tindakan segera setelah satu bulan. Wangsian menginstruksikan mereka, itu Raja Naga. Iblis-iblis berkaki delapan itu segera menjawab. Mereka memberi isyarat kepada bawahan mereka di belakang mereka dan segera menghilang. Ini bukanlah pusat dari binatang iblis yang ditanam di surga. Wangsian sudah merasakan bahwa tidak banyak ahli di sekitar. Oleh karena itu, tidak ada yang akan menemukannya. Wangsian mengatur waktu baginya untuk menyerang binatang iblis yang ditanam di surga hingga satu bulan kemudian. Dia terutama khawatir bahwa enam ras utama dan garis keturunan Naga Suci akan mulai berkumpul dan menyatukan suku Naga Suci. Untuk mencegah semua ahli mereka berkumpul bersama, Wangsian harus melancarkan serangan secepat mungkin. Dia harus membuat mereka lengah. Sebuah kebohongan, siapkan semua penguasa istana Naga dengan kekuatan tempur level 3. Kami akan memulai pertempuran dalam satu bulan. Wangsian menginstruksikan sebuah kebohongan. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan menganggup dan menghilang. Wangsian duduk di sana dan menyesap anggur khusus wilayah binatang iblis yang ditanam di surga. Dia mengamati sekelilingnya dengan dingin. Jika ras binatang iblis yang ditanam di surga tidak berpartisipasi dalam perang mereka, dia tidak akan menyerang mereka tanpa alasan. Kali ini, aku ingin melihat siapa yang akan menyerang siapa dan siapa yang akan dimusnahkan. Dia bergumam sambil duduk di sana dan menunggu berita. Koma. Kirim berita ke Raja-Raja lain dan siapkan mereka. Dalam waktu satu bulan, mereka akan berkumpul di garis keturunan Naga Suci dan berbaris bersama dengan Raja Naga Suci untuk menyatukan klan Naga Ilahi. Saat ini, di tengah hutan Tianzi. Di tengah hutan Tianzi, ada air terjun yang sangat besar. Di bawah air terjun ada sungai besar. Pepohonan di sini bahkan lebih tinggi dan lebih semarak. Di samping air terjun, ada pohon yang tingginya ratusan ribu meter. Di tengah pohon, ada dua mata dan satu mulut. Dia menatap bawahannya dan memerintahkan dengan acuh-ta'acuh. Itu pemimpin klan. Di bawahnya, selusin atau lebih manusia pohon setinggi satu meter segera menjawab. Klan binatang iblis tumbuhan langit didominasi oleh pemimpin klan, tetapi juga terbagi menjadi dua belas raja. Dua belas raja mewakili cabang dari dua belas binatang iblis tumbuhan langit. Mereka adalah kekuatan sekutu. Tapi tidak seperti aliansi seratus kota, aliansi mereka bahkan lebih dekat. Pemimpin klan dari klan Skyplan Demonic Beast memegang kekuatan hidup dan mati. Pernyataan klan Nagasuchi telah dirilis. Kemudian, penyatuan klan Nagasuchi akan segera dimulai. Kali ini, mereka hanya perlu mengirimkan balapan puncak dari setiap balapan. Selain itu, ada total tujuh ras, dan mereka tidak membutuhkan semua makhluk hebat dari setiap ras untuk pergi. Mereka telah mengumpulkan 80 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3, yang cukup untuk menyatukan klan Nagasuchi dengan cepat. Klan Nagasuchi ini benar-benar tidak berguna. Pangeran ketiga telah memberi mereka begitu banyak dukungan, namun mereka masih membutuhkan bantuan kita. Betapa tidak berguna. Saat pemimpin suku Skyplan Demonic Beast berbicara, tubuh aslinya yang sangat besar perlahan menyusut hingga beberapa meter. Di akarnya, sebuah benih perlahan terbang ke tubuhnya. Saya tidak tahu kapan benih kemajuan akan dipupuk sepenuhnya. Pemimpin suku Skyplan Demonic Beast melihat benih di depannya dan bergumam, saya harap itu akan matang sebelum malapetaka tiba. Satu bulan sangat singkat, namun, dalam satu bulan ini, dengan kemampuan benih naga bertanduk beracun dan yang lainnya, sangat mudah bagi mereka untuk menempel pada tubuh master alam semesta level 1 dan level 2. Namun, menempel pada tubuh master alam semesta level 3 akan membutuhkan banyak keberuntungan. Sayangnya, mereka berdua tidak beruntung. Butuh terlalu sedikit waktu untuk menjadi parasit penguasa alam semesta level 3. Jika mereka diberi waktu beberapa tahun, mereka akan percaya diri. Namun meski begitu, dalam waktu singkat, mereka menjadi parasit penguasa alam semesta level 2. Dua master yang telah diikat oleh iblis berkaki delapan adalah salah satu keturunan dari pemimpin binatang iblis tanaman langit. Yang lainnya adalah sesepu agung dari suku binatang iblis tanaman langit yang bertugas mengatur segalanya. Binatang iblis tanaman langit dibagi menjadi 12 cabang, dan 12 cabang itu berada di bawah kendali tetua agung. Wang Sian tinggal di sebuah bar di pinggiran binatang iblis tanaman langit. Selama sebulan terakhir, informasi telah disampaikan kepadanya satu per satu. Dia telah mengirimkan semua informasi ini ke susunan langit dan sisanya. Pada hari ke-27, dia pada dasarnya mendapatkan semua informasi yang dia dapat dari iblis-iblis berkaki delapan. Melihat informasi yang mereka kirimkan, matanya sedikit berkedip. Menurut informasi yang mereka terima, empat hari kemudian, pemimpin skyplan di menbis secara pribadi akan memimpin 12 cabang dan 15 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 ke garis keturunan naga suci. Selain itu, mereka akan memiliki dua master alam semesta level 3 yang bertanggung jawab atas suku tersebut. Ada juga beberapa master alam semesta level 3 yang berkultivasi tertutup. Kecuali ada keadaan darurat, mereka tidak akan bisa menghubungi mereka. Empat hari kemudian, sepertinya ini waktu yang tepat, 15 master alam semesta level 3 berkumpul bersama. Mata Wang Sian berbinar saat dia membaca berita. Saat ini ada 20 master kekuatan tempur level 3 di antara semua master semesta di Istana Naga. Ada 15 dari mereka berkumpul bersama dalam waktu singkat. Namun, pada saat ini, dia, raja sentuhan air, dan barisan langit cukup untuk menghadapi semua master kekuatan tempur level 3 dari master alam semesta dari binatang iblis tumbuhan langit. 15 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 bisa dibunuh dengan cepat. Ayo pergi. Kali ini, kita akan benar-benar menghancurkan binatang iblis tumbuhan langit. Setelah mendapatkan begitu banyak informasi, mata Wang Sian berkilat dengan kilatan dingin. Kali ini, kemungkinan memusnahkan seluruh ras binatang iblis tanaman langit sangat tinggi. Dia duduk di restoran dan menunggu dengan tenang. Tiga hari kemudian, sosok Lai muncul di depan Wang Sian. Ayo pergi. Wang Sian mengangguk padanya dan sosok mereka menghilang seketika. Ketika Wang Sian muncul kembali, dia telah tiba di inti dari ras binatang iblis yang ditanam di surga. Dia berada di bagian dalam pohon besar. Raja Naga. Di sampingnya, seorang manusia pohon membungkuk dengan hormat kepada Wang Sian. Ya, Wang Sian mengangguk. Bagaimana situasi dengan binatang iblis? Raja Naga, tidak ada masalah dengan binatang iblis. Begitu kita mengambil tindakan besok, demonik bis akan segera menghancurkan semua formasi teleportasi. Mereka tidak akan mendapat dukungan untuk saat ini. Baki, yang bersemayam dalam tubuh tetua agung dari binatang iblis yang ditanam di surga, melaporkan dengan hormat. Baiklah, bohong, pergi dan bawa binatang iblis yang ditanam di surga. Baki, apakah kamu aman di sini? Wang Sian menganggukkan kepalanya dan terus berbicara pada kebohongan. Baki. Jangan khawatir, Raja Naga. Tidak akan ada masalah. Meskipun tempat ini sangat dekat dengan air terjun tempat monster iblis yang ditanam di surga akan berkumpul besok, tempat ini 100% aman. Tidak ada yang akan meragukannya. Baki berkata dengan percaya diri. Wang Sian menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, binatang iblis yang ditanam di surga tidak menyangka bahwa mereka telah tiba di dinasti lama mereka. Mereka juga tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik mereka telah diparasit oleh pembangkit tenaga listrik Istana Naga. Sudah lebih dari sebulan sejak pernyataan garis keturunan Naga Suci dirilis. Dari sudut pandang mereka, bahkan jika Istana Naga benar-benar berani dan ingin membalas dendam pada enam ras besar, mereka membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk bergegas. Mereka tidak akan pernah mengira Wang Sian sudah tiba di sini sebulan yang lalu. Itu juga kebetulan bahwa Wang Sian mampu bergerak melawan binatang iblis tanaman langit. Jika dia tidak ingin memburu para ahli dan murid dari garis keturunan Naga Suci, dia tidak akan punya waktu untuk melakukannya. Dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Sosok Lai menghilang. Lebih dari 10 detik kemudian, sosok Tian Chen, Ao Kitian, Ao Yao, dan yang lainnya muncul di depan Wang Sian. Salam, Raja Naga. Ketika mereka melihat Wang Sian, mereka langsung membungkuk dengan hormat. Oke, semuanya, tahan aura kalian. Jangan ketahuan. Dalam 10 jam, sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. Baki, keluarkan petanya di sini. Wang Sian berkata kepada mereka. Ya, Baki mengangguk. Dengan lambayan tangannya, peta area ini muncul di depan semua orang. Baki menjelaskan kepada mereka satu per satu. Kami akan mengambil tindakan besok. Anda mengatur formasi jebakan terlebih dahulu. Anda masing-masing akan mengambil satu. Aku akan memburu mereka satu per satu. Setelah Baki menyelesaikan penjelasannya, Wang Sian berbicara kepada mereka. Para ahli dari Istana Naga menganggukkan kepala. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kami akan menunggu dengan sabar. Kemungkinan AS membunuh mereka masih sangat tinggi. Wang Sian tersenyum. Koma, setelah lebih dari 10 jam, Baki keluar dan memantau semua berita di luar dalam sekejap mata. Di sisi air terjun, pemimpin suku binatang iblis yang menanam langit telah berubah menjadi pohon raksasa yang mengjulang tinggi dan berakar di sana. Setelah lebih dari 10 jam, angka terbang satu per satu. Mereka semua memancarkan aura yang kuat. Pembangkit tenaga dari suku binatang iblis penanaman langit milik suku binatang iblis tipe tanaman. Setiap orang dari mereka tampak berbeda dari pembangkit tenaga listrik biasa dari suku binatang iblis yang menanam langit. Mereka semua milik klan skyplan demonic beast yang bermutasi. Karena mutasi, mereka memiliki bakat dan garis keturunan yang tidak lebih lemah dari ras puncak. Namun, mutasi semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Di seluruh klan binatang iblis tumbuhan langit dan seluruh hutan tumbuhan langit, hanya ada lebih dari 20 binatang iblis yang bermutasi. Orang harus tahu bahwa jumlah binatang iblis di seluruh hutan tanaman langit sangat menakutkan. Satu demi satu, para ahli dari cabang binatang iblis tumbuhan langit terbang dan mendarat di samping pemimpin suku binatang iblis tumbuhan langit. Pemimpin suku, mereka membungkuh hormat. Mem, kita akan berangkat segera setelah semua orang tiba. Tubuh pemimpin suku skyplan demonic beast perlahan menyusut saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Pemimpin suku HH, mempersatukan suku naga ilahi. Enam klan besar kita tidak perlu mengirim begitu banyak ahli. Hanya satu suku dengan sepuluh orang sudah cukup. Seorang manusia pohon dengan dahan putih berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata-katanya tidak menunjukkan rasa hormat kepada klan naga ilahi. Untuk berjaga-jaga, istana naga sepertinya tidak lemah. Raja naga dari istana naga dapat dengan mudah membunuh putra naga ilahi yang memiliki dua harta bawaan. Pemimpin klan monster-monster tanaman langit berkata dengan acuh-ta'acuh. Harta bawaan tertinggi di tangan putra Saint Dragon sebenarnya bukan miliknya. Putra Saint Dragon jauh lebih lemah darimu, pemimpin klan. Seorang ahli dari klan binatang iblis penghancur surga berkata dengan acuh-ta'acuh. Putra Saint Dragon tidak sekuat aku, tapi istana raja naga seharusnya jauh lebih kuat dariku. Kata pemimpin klan binatang iblis tumbuhan langit. Dia setuju dengan kekuatan raja naga dari istana naga. He he, garis keturunan naga leluhur hanyalah tumpukan pasir lepas sekarang. Setelah membunuh raja naga dari istana naga, klan naga ilahi mungkin akan bersatu. Akan terlalu mudah bagi enam klan besar untuk bergabung. Aku tertarik dengan mayat naga suci ras murni. Kali ini, aku akan pergi dan melihat apakah aku bisa mengumpulkan mayat naga suci murni. He he. Makhluk hebat puncak dari ras binatang iblis tumbuhan langit mulai berbicara. Tidaklah penting untuk membantu ras naga suci menyatukan ras naga suci. Hal utama adalah mereka terlalu kuat. Kali ini, mereka memiliki 70 hingga 80 master alam semesta tingkat 3 makhluk besar, dan itu mudah bagi mereka. So, 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 saat mereka berbicara, makhluk agung puncak dari ras binatang iblis tumbuhan langit tiba. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 14 ahli terkemuka telah tiba. Termasuk pemimpin klan binatang iblis penanaman langit, ada total 15 ahli. Berdengung, saat kelima belas dari mereka tiba, sebuah berita telah sampai ke sisi Wang Sian. Wang Sian dan yang lainnya mengumpulkan pikiran mereka dan berjalan keluar dari pohon raksasa. Pohon raksasa itu sangat dekat dengan 15 ahli dari klan binatang iblis penanaman langit yang berada di samping air terjun. Jaraknya hanya 10 juta kilometer. Jarak ini hanya sesaat bagi para ahli di level mereka. Mata Wang Sian berbinar saat dia melihat ke pohon raksasa itu. Dia mengunci pemimpin suku skyplan demonic beast di tengah dan mengungkapkan senyum dingin. Anda ingin membantu suku naga suci menyatukan suku naga ilahi? Karena kalian semua mencari kematian, aku akan memusnahkan kalian semua hari ini. Suara mendesing. Sayap suci yang belum tahu muncul di punggungnya. Mata para ahli dari istana naga di belakangnya terfokus. Berdengung. Berdengung. Saat ini, sebuah pesan datang dari Mosa. Formasi teleportasi telah hancur total. Menyerang. Wang Sian menggeram dengan suara rendah. Dia mengepakkan sayap suci yang belum tahu dan sosoknya langsung bergerak. Sasarannya adalah kepala suku skyplan demonic beast. Pada saat yang sama, raja sentuhan air, Ling Ling, dan avatar dari Neterward Ghost muncul di sampingnya. Kecepatannya langsung mencapai puncaknya. Di belakangnya, para ahli istana naga juga meledak. Hanya susunan langit yang mulai membentuk formasi untuk mencegah mereka melarikan diri. Baiklah, semua orang ada di sini. Ayo pergi. Pemimpin suku skyplan demonic beast berkata ketika dia melihat semua orang ada di sini. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan ketakutan yang luar biasa menyelimutinya. Dia hanya merasakan hawa dingin di hatinya saat dia merasakan kematian turun. Tidak baik, dia melihat ke depan dengan tergesa-gesa dengan ekspresi ketakutan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau dan kekuatan cahaya. Bunga segar muncul di atas kepalanya. Uh, namun, di saat berikutnya, cakar naga Wang Sian langsung menembusnya. Kekuatan destruktif memenuhi seluruh tubuhnya dan kekuatan hidupnya langsung padam. Bang, namun, ketika Wang Sian merasa bahwa dia telah membunuh pemimpin binatang iblis tumbuhan langit dalam sekejap, dia sedikit mengernyit. Seharusnya itu adalah mayat, tapi ternyata itu adalah sepotong kayu. Dia benar-benar lolos dari bencana. Ada harta yang bisa menyelamatkan nyawanya. Dia sedikit mengernyit tetapi tidak menghentikan tindakannya. Sebaliknya, dia langsung menyerang seorang ahli di puncak binatang iblis tumbuhan langit. Kecepatannya masih menakutkan. Jelas bahwa para ahli di puncak binatang iblis tanaman langit belum bereaksi. Ledakan, pakar di puncak skyplan demonik bis yang diserang oleh Wang Sian merasa terancam. Ekspresinya berubah drastis. Banyak duri membentuk pertahanan. Menabrak. Namun, Wang Sian bukan satu-satunya yang menyerang kali ini. Raja sentuhan air, yang berbaring di bahunya, juga menyerang secara instan. Batu kilangan lima elemen Wang Sian juga menyerangnya. Tidak, 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 tidak. Binatang iblis tumbuhan langit, yang berada di puncak rasnya, merasakan serangan mengerikan ini dan meraung ketakutan. Ledakan, ledakan. Namun, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Semua jenis serangan mendarat di tubuhnya. Namun, yang mengejutkan Wang Sian adalah ketika energi destruktif mendarat di tubuhnya, vitalitasnya dengan cepat menghilang. Setelah serangan itu, ada spesies yang tertinggal di posisi tubuhnya. Beni ini buru-buru lari ke samping. Ada begitu banyak metode yang menyelamatkan jiwa. Mungkin itu adalah nasib buruknya, atau mungkin karena para ahli dari klan binatang iblis yang menanam langit memiliki terlalu banyak metode penyelamatan hidup. Baik pemimpin klan binatang iblis yang menanam langit dan ahli ini telah menghindari pukulan fatalnya. Bunuh dia. Beraninya dia menyerang binatang iblis tanaman langit kita. Bunuh dia. Pada saat ini, semua ahli dari binatang iblis tanaman langit juga bereaksi dan meraung dengan ganas. Huala, siapa ini? Beraninya dia mengganggu binatang iblis tanaman langit kita. Dia mencari kematian. Di air terjun, pohon raksasa yang mengjulang perlahan muncul dari dalam. Wajah dan pupilnya yang besar menatap Wang Sian saat dia meraung dengan marah. Dia adalah pemimpin dari binatang iblis yang menanam langit yang telah menggunakan benda penyelamat hidup untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia menatap sosok Wang Sian dengan ketakutan dan kemarahan saat dia meraung dengan ganas. Jika dia tidak memiliki harta yang kuat, dia akan terbunuh. Siapa pihak lainnya? Dia benar-benar berani menyerang lingkaran dalam dari binatang iblis yang menanam di langit. Siapa yang berani mencari kematian? Mereka adalah klan anak perusahaan dari klan Malaikat. HMPH, pemimpin klan Skyplan Demonic Beast, aku tidak menyangka kamu memiliki metode penyelamatan jiwa. Bukankah kalian ingin membantu klan Naga Suci? Hari ini, istana Nagaku akan menghancurkan kalian semua. Ketika Wang Sian melihat pemimpin klan Skyplan Demonic Beast muncul lagi, matanya menunjukkan niat membunuh yang dingin. Menabrak. Saat dia berbicara, dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan terus menyerang pemimpin klan binatang iblis tumbuhan langit. Dia ingin melihat berapa banyak harta penyelamat yang dimiliki pihak lain. Istana Naga. Mengapa istana Naga Anda, sialan, bunuh mereka? Ketika pemimpin suku Skyplan Demonic Beast mendengar kata-kata Wang Sian, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ketika dia melihat pihak lain menyerangnya dengan kecepatan yang menakutkan, dia meraung dengan marah. Hari ini, istana Naga kami akan sepenuhnya memusnahkan suku binatang iblis tumbuhan langitmu. Namun, begitu dia selesai berbicara, para ahli istana Naga berteriak dengan niat membunuh. Para ahli dari istana Naga menyerang. Apa? Kenapa begitu banyak ahli tiba-tiba ditagih? His, di mana pertahanan klan binatang iblis tumbuhan langit kita? Bagaimana mereka bisa masuk? Ekspresi para ahli dari klan Skyplan Demonic Beast berubah drastis saat mereka melihat adegan ini. Bagaimana para ahli istana Naga ini tiba-tiba menyerang? Mereka sebenarnya tidak merasakannya. Berengsek. Kelompok Master Alam Semesta Level 3 dari binatang iblis penghancur surga menatap kelompok ahli dari istana Naga dengan kaget. Ketika mereka melihat selusin Master Alam Semesta Level 3 dari istana Naga, ekspresi mereka sangat jelek. Istana Naga sudah tiba di sarang mereka, namun mereka bahkan tidak menyadarinya. Membunuh. Wang Sian terus mengunci pemimpin binatang iblis yang menanam langit dan berteriak dengan dingin. Kekuatan angin dan guntur di Sein Wings yang baru jadi meledak. Menyerang. Ini adalah wilayah binatang iblis yang menanam langit. Dengan kekuatan kita, kita benar-benar bisa menahannya. Ketika pemimpin binatang iblis yang menanam langit melihat Wang Sian menyerangnya lagi, wajahnya dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia meraung keras dan cabang menjulur keluar dari tubuhnya. Di cabang ini, ada daun pohon cahaya yang tak tertandingi. Daun ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Di mata pemimpin binatang iblis yang menanam langit, pembunuhan instan sebelumnya disebabkan oleh serangan diam-diam. Sekarang dia telah mengeluarkan harta bawaannya yang tertinggi dan dalam bentuk lengkapnya. Bahkan jika dia bukan tandingan Raja Naga, dia masih bisa bertarung dengannya. Daun gemerlap memancarkan kilau dan daun lebat dari pohon cahaya muncul di sekelilingnya dalam sekejap. Daun cerah ini langsung menyerang Wang Sian. Meskipun Wang Sian sangat cepat, dia masih bisa mengunci mereka. Raja Naga, serahkan padaku. Namun, pemimpin suku binatang iblis yang menanam langit berpikir bahwa semuanya terlalu sederhana. Raja yang menyentuh air, yang berada di bahu Wang Sian, mulai bergerak dan menyambut dedaunan cerah dari harta bawaan. Guyuran, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola air laut dan melilit dedaunan. Air laut benar-benar melilit daun pohon cahaya. Kecepatan Wang Sian terus menyerang kepala suku binatang iblis yang menanam langit. Apa, kepala suku binatang iblis yang menanam langit sedikit terkejut ketika dia melihat harta bawaannya diblokir sepenuhnya oleh binatang iblis. Dia dengan cepat mengayunkan dahan di tubuhnya untuk melawan. Namun, serangan Raja Sentuhan Air tidak terhalang. Sebaliknya, itu menutupi cabang. Apa-apaan ini, ketika pemimpin Skyplan Demonic Beast melihat serangan mengerikan ini, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengaum dengan ngeri. Berdengung. Pada saat ini, batu kilangan lima elemen terbang keluar dari tubuh Wang Sian dan langsung menutupi tubuh pemimpin binatang iblis tumbuhan langit. Mengaum, mengaum, mengaum. Batu kilangan lima elemen membesar dan menutupi dirinya sepenuhnya. Di atasnya, lima naga suci mengeluarkan raungan marah. Tidak baik, merasakan tekanan yang menakutkan ini, wajah kepala tumbuhan langit berubah drastis. Matanya dipenuhi rasa takut. Lima elemen Milstone ini memberinya ancaman kematian. Menabrak. Pada saat ini, Wang Sian bergegas ke depannya lagi. Lengannya berubah menjadi cakar naga. Cakar naga besar menyerang tubuhnya. Enyah. Wajah pemimpin Skyplan Demonic Beast berubah drastis. Dengan ekspresi ganas, dia meraung dan cabang yang tak terhitung menutupi Wang Sian. Cabang-cabang itu menyerang Wang Sian satu per satu. Di sekitar Wang Sian, cakram naga Taiji muncul. Cakram naga Taiji berputar dan ranting-rantingnya mendarat di atasnya. Cakram naga Taiji tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, kekuatan serangan balik yang mengerikan menyebabkan cabang-cabang itu layu dengan cepat. Ah! Raungan menyakitkan datang dari pemimpin Tianzi Demonic Beast. Cakar naga Wang Sian mendarat di tubuh utama pemimpin binatang iblis Tianzi dan langsung tenggelam ke dalamnya. Kekuatan destruktif dari lima elemen mengikis kekuatan hidupnya. Tidak-tidak. Pemimpin binatang iblis Tianzi merasakan tubuhnya menghilang dan meraung ngeri. Pembunuhan instan, pembunuhan instan lainnya. Sebelumnya, dia mengira itu karena dia terkejut. Kali ini, dia sudah siap untuk segalanya, tapi dia masih terbunuh dalam sekejap. Kekuatannya tidak lemah di antara kekuatan tempur tingkat tiga dari para penguasa alam semesta. Selain itu, dia memiliki harta bawaan tertinggi. Namun dia masih terbunuh dalam sekejap. Seberapa kuat Raja Naga mati, energi dari tubuh Wang Sian melonjak ke tubuh kepala suku. Tubuhnya mulai layu dengan cepat. Kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Segera, kekuatan hidupnya benar-benar hilang, meninggalkan mayat yang sangat besar. Namun, saat kekuatan hidup kepala desa menghilang, dia merasakan bahwa benih telah terbangun di bagian terdalam dari air terjun tidak jauh dari sana. Pada benih ini, ada jejak energi angin dan guntur yang sangat lemah. Ini adalah kekuatan dari sayap suci awal untuk mencari musuh dalam kehampaan. Oh, ada metode yang menyelamatkan nyawa. Wang Sian mengangkat alisnya. Namun, metode penyelamatan jiwa ini hanya mempertahankan secerca harapan untuk kebangkitan. Itu bukan jenis kebangkitan yang bisa langsung menghindari pukulan fatal. Apa? Kepala keluarga, patriark terbunuh lagi. Raja naga dari istana naga sangat kuat. Kami bukan tandingannya. Pada saat ini, ahli puncak yang tersisa dari klan binatang iblis tanaman langit gemetar ketika mereka merasakan bahwa patriark mereka terbunuh lagi. Patriark mereka terbunuh lagi. Dia terbunuh lagi. Bagaimana raja naga dari istana naga bisa begitu kuat? Bagaimana mereka bisa bertahan melawan kekuatan seperti itu? Berlari. Semua ahli puncak binatang iblis tanaman langit bersiap untuk melarikan diri. Raja naga dari istana naga terlalu kuat. Berdengung. Namun, pada saat ini, saat mereka hendak melarikan diri, seluruh dunia mulai berubah warna. Awan keberuntungan sembilan warna muncul di langit di atas mereka. Awan keberuntungan ini bersinar dengan sedikit cahaya dan tersebar di angkasa. Tidak bagus, mereka punya orang majus. Orang majus yang kuat. Melihat awan keberuntungan sembilan warna tiba-tiba muncul dan merasakan perubahan di ruang sekitarnya, ekspresi mereka berubah drastis. Ah, tepat pada saat ini, tangisan yang menyedihkan terdengar. Tangisan yang menyedihkan ini menyebabkan para ahli puncak dari klan Skyplan Demon Beast bergetar sekali lagi. Mereka buru-buru melihat ke samping. Di samping, sosok hitam putih yang aneh menembus salah satu rekan mereka. Di depan rekan mereka, ada spesies naga aneh yang memancarkan aura aneh dan membingungkan. Tubuh manusia dan ekor naganya dipenuhi dengan keanehan. Rambut panjangnya yang bergelombang sangat indah, dan setiap tindakannya menggetarkan jiwa. Dia memiliki mata hitam dan merah, dan ketika dia menatap matanya, dia merasa sangat aneh. Ini adalah naga pesona. Cham Dragon lahir dari mayat nenek moyang penyihir yang unik dan aneh di Istana Naga. Penyihir leluhur ini disebut pencipta oleh ular betina yang diselamatkan oleh Huang Sian. Belakangan, seribu lumba-lumba berubah menjadi naga jimat. Sekarang, Istana Naga memiliki seribu naga pesona, dan pemimpin naga pesona memiliki bunga lili laba-laba hitam. Berdiri di depan Skyplan Demon Beast adalah pemimpin dari Cham Dragon. Dengan bunga lili laba-laba hitam di tangan, naga penjaga Sucubus bekerja sama dengan Aoyao dan dengan mudah membunuh Master Alam Semesta Level 3. Eh, Sucubus sangat kuat dan aneh di medan perang. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan meningkatkan kekuatannya. Wang Sian menoleh dan bergumam. Umam Mendesis, pemimpin binatang iblis yang menanam surga terbunuh, dan pembangkit tenaga listrik tingkat puncak lainnya terbunuh. 12 penguasa alam semesta yang tersisa dengan kekuatan tempur level 3 menghirup seteguk udara dingin. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Berjuang untuk hidupmu, lari. 12 pusat kekuatan tingkat puncak dari binatang iblis yang menanam surga memancarkan aura yang menakutkan dan melarikan diri kekejauhan dengan cepat. He he, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Mata Wang Sian menunjukkan ekspresi dingin saat dia mengepakkan sayap suci inkorporealnya. Tatapannya mengunci binatang iblis tanaman langit tingkat puncak dan menyerangnya seketika. Tidak, binatang iblis tanaman langit tingkat puncak merasakan bahwa Wang Sian sedang menyerangnya. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan saat dia meraung. Namun, semua raungannya tidak berguna. Wang Sian langsung berlari ke depannya, meraih tubuhnya dengan cakar naganya, dan langsung membunuhnya. Dengan lima elemen penggilingan dan tai chi dragon disc, Wang Sian bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan avatar hantu dan roh-roh untuk dengan mudah membunuh lawan di level yang sama. Terutama lawan-lawan ini yang tidak memiliki harta bawaan tertinggi. Dalam sekejap, salah satu dari lima belas master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 dari klan Skyplan Demon Beast terluka parah dan melarikan diri dengan harta karun. Tiga dari mereka terbunuh. Salah satunya adalah pemimpin klan mereka. Sebelas ahli puncak lainnya dari klan Skyplan Demon Beast dipenuhi dengan keputusasaan saat mereka melihat pemandangan ini. Lingkungan mereka disegel oleh penyihir istana naga yang kuat. Mereka tidak bisa kembali ke kerajaan ilahi mereka dalam sekejap. Di bawah pengepungan pembangkit tenaga listrik istana naga, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Ini khususnya terjadi pada raja naga dari istana naga. Kekuatannya terlalu menakutkan. Pembunuhan instan dengan level yang sama. Siapa yang bisa menahan ini? Namun, saat ini, mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan menunggu kematian. Mereka hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Berikutnya, setelah Wang Sian membunuh yang lain, dia langsung menyerang yang berikutnya. Awalnya, jumlah ahli di istana naga sudah lebih dari jumlah binatang iblis tanaman langit. Sekarang setelah mereka terbunuh secara berurutan, itu telah menjadi situasi di mana dua dari mereka menyerang satu per satu. Tidak, selamatkan aku. Pakar lain di puncak binatang iblis tanaman langit dikunci oleh Wang Sian. Pakar itu meraung dengan wajah penuh keputus asaan. Tidak ada cara untuk bersembunyi atau melarikan diri. Hanya ada kematian. Ini adalah sesuatu yang membuat mereka sangat putus asa. PFFT Cakar naga Wang Sian melewati sekali lagi dan satu lagi terbunuh. Namun, setelah membunuh beberapa lagi, Wang Sian menyadari bahwa dia dapat merasakan energi lemah di bawah air terjun. Itu juga energi yang ditinggalkan musuh di void. Energi ini sangat lemah. Ini membuatnya memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Boom-boom-boom. Tepat ketika Wang Sian hendak menyerang binatang iblis yang ditanam di surga berikutnya yang berada di puncak rasnya, suara gemuruh terdengar dari sekitarnya. Suara gemuruh ini adalah suara peringatan dari ras hewan iblis tumbuhan langit. Keributan di sini telah menarik perhatian seluruh ras binatang iblis tumbuhan langit. Seseorang telah menginvasi ras kita, bunuh mereka. Sebenarnya ada musuh yang menginvasi pusat ras kita. Bunuh, bunuh, bunuh. Murid tentara binatang iblis tumbuhan langit, besiaplah. Raungan bisa terdengar dari luar. Pada saat yang sama, dua pohon raksasa mengjulang ke langit dari dua lokasi berbeda. Mereka ahli dengan kekuatan tempur master tingkat 3 alam semesta. Mereka juga ahli dari klan Skyplan Demonic Beast yang tetap tinggal untuk menjaga klan kali ini. Mereka melihat ke atas dan merasakan aura menakutkan di sini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Pemimpin klan. Mereka mengeluarkan raungan marah dan langsung menyerbu. Aku akan menyerahkan ini padamu. Mata Wang Sian berbinar ketika dia melihat dua ahli tingkat puncak dari Skyplan Demonic Beast. Dia mengeluarkan raungan rendah dan mengepakkan sayap suci inkorporealnya. Seketika, dia terbang menuju master alam semesta level 3 di sebelah kanannya. Pihak lain terbang ke arahnya. Di belakangnya, sekelompok ahli tingkat master dan di atas dari Skyplan Demonic Beast juga mengikuti di belakangnya. Aura mereka sangat menakutkan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Musuh benar-benar menerobos masuk ke sarang mereka. Mereka mencari kematian. So, namun, pada saat ini, sekelompok makhluk hebat dari Ras Skyplan Demonic Beast merasakan serangan mengerikan datang ke arah mereka. Makhluk agung dengan kekuatan tingkat 3 dari penguasa alam semesta di depan menyipitkan matanya, dan wajahnya dipenuhi kewaspadaan. Kecepatanmu masih terlalu lambat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Murid dominator alam semesta level 3 berkontraksi ketika dia mendengarnya. PFFT. Tapi segera setelah itu, kematian datang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak melihat Wang Xian. Dia terbunuh seketika. Berdengung. Setelah membunuh, Wang Xian melambaikan tangannya, dan Five Elements Milstone menembak ke arah alam semesta dominator dan di atasnya. Oh tidak, apa ini? Penatua klan kita telah terbunuh. Dia telah dibunuh. Suara ketakutan terdengar. Mereka berhenti di jalur mereka dan berteriak ketakutan. Namun, segera, jeritan terdengar. Beberapa dari mereka bahkan tidak berteriak. Hancurkan formasi di sekitar kita. Cepat-cepat. Pada saat ini, di medan perang di samping air terjun, sekelompok ahli puncak klan Skyplan Demonic Beast melihat klan mereka datang membantu mereka. Mereka segera meraung keras. Di sisi kiri, makhluk besar tingkat 3 master alam semesta lain yang datang membantu mereka mendengar ini dan melihat ke atas. Ekspresinya berubah drastis. Tunggu. Dia meraung dan bersiap untuk menyerang barisan. Namun, tiba-tiba, tubuhnya menegang dan dia buru-buru melihat ke depan. Ketika dia melihat makhluk besar master alam semesta tingkat 3 lainnya yang datang membantu mereka langsung terbunuh, dia langsung terpanah. Dia terbunuh dalam sekejap. Makhluk hebat dengan level yang sama dengannya terbunuh dalam sekejap. Dia dengan cepat melirik ke tengah medan perang. Ketika dia melihat mayat satu per satu, tubuhnya bergetar hebat. Cepat! Hancurkan aray. Di tengah medan perang, suara yang sangat cemas terdengar. Aku akan mematahkan mother fkernya. Ketika makhluk besar tingkat 3 penguasa alam semesta melihat pemandangan ini, matanya terbuka lebar, dan hatinya bergetar hebat. Tanpa ragu, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Musuh yang menyerang terlalu menakutkan. Master semesta dengan kekuatan tempur level 3 yang datang untuk mendukungnya langsung terbunuh. Jika dia pergi, dia hanya akan mendekati kematian. Hari ini, istana nagaku ingin memusnahkan ras hewan iblis tumbuhan langitmu. Tak satu pun dari Anda akan dapat melarikan diri. Tepat pada saat ini, sebuah suara masuk ke telinganya, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Hualala, tubuhnya yang sangat besar mengepak, dan cabang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi serangan yang menakutkan, menyerang ke arah belakang tanpa perbedaan apapun. Namun, dia bisa merasakan dengan ngeri bahwa sosok yang menakutkan berputar di sekelilingnya dengan harta naga ilahi yang aneh. Semua serangannya diblokir. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan energi aneh yang memantul ketubuhnya. Musuh apa ini? PFFT. Wang Sian terbang dengan kecepatan tinggi dan melanjutkan perburuannya. Cakar naga sekali lagi merenggut nyawa tingkat 3 Master of the Universe. Tidak ada seorang pun dari level yang sama yang bisa menahan serangannya. Oh tidak? Kedua tetua klan sudah mati. Tetua klan sudah mati. Kekuatan lawan begitu kuat dan menakutkan. Alarm mendesak bergema di seluruh Skyplan Demon Beast Rache. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya terbang mendekat, bersiap untuk menghancurkan musuh yang menyerang. Namun, mereka belum bergegas. Tetua klan mereka. Pakar level 3 penguasa Skyplan Demon Beast Universe mereka langsung terbunuh. Dan itu adalah dua dari mereka. Menghadapi musuh yang begitu menakutkan, bagaimana mereka bisa melawan. Sekelompok murid yang kuat yang didukung oleh binatang iblis tanaman langit melihat mayat tetua klan mereka. Mata mereka akan keluar dari rongganya. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Mereka ketakutan. Itu adalah istana naga yang menginvasi mereka. Bagaimana kekuatan mereka bisa begitu menakutkan. Hancurkan seluruh klan binatang iblis tumbuhan langit. Jika mereka ingin membunuh kita, kita akan membuat mereka menghilang dari alam semesta. Wang Sian langsung membunuh dua master alam semesta tingkat tiga yang datang untuk mendukungnya. Kemudian, dia berteriak ke sekelilingnya. Itu Raja Naga, iblis-iblis berkaki delapan dan sisanya yang berdiri di sekitar meraung. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat yang sama, di pohon besar tempat Wang Sian dan yang lainnya bergegas, banyak penguasa istana naga muncul satu demi satu. Ada total 500 master istana naga. 500 pembangkit tenaga listrik ini semuanya setidaknya setingkat dengan penguasa alam semesta. Saat ini, ada lebih dari 700 pembangkit tenaga listrik dari istana naga yang berada di level penguasa alam semesta. Kali ini, ada 500 dari mereka. Bunuh, musnahkan klan binatang iblis tumbuhan langit. Setelah mereka dibawa oleh sebuah kebohongan, sekelompok naga suci ras dan sekelompok spesies naga puncak langsung menyerang semua murid kuat dari binatang iblis tumbuhan langit. Satu persatu, penyihir naga mulai mengatur susunan di sekitarnya untuk mencegah mereka melarikan diri. Atau mungkin mereka menggunakan metode khusus untuk mengunci aura mereka sehingga mereka dapat mengejar dan membunuh mereka setelah melarikan diri. Naga suci keturunan murni meraung dan berubah menjadi tubuh naga suci mereka, menyerbu ke arah pasukan binatang iblis tumbuhan langit. Spesies naga berduri yang tampak aneh, spesies naga panah dengan kemampuan membunuh yang mengerikan. Ada juga spesies naga menawan yang tidak dapat diprediksi serta spesies naga yang mengamuk, dan seterusnya. Satu persatu, spesies naga puncak mulai mendatangkan malapetaka di klan Skyplan Demonic Beast. Penggilingan lima elemen tidak membutuhkan kendali wangsian. Sebaliknya, mereka dengan cepat memburu master level 2 yang merupakan penguasa alam semesta. Sebuah sungai panjang penghancuran dari lima elemen bisa membersihkan ruang dengan kecepatan yang mengerikan. Di ruang ini, semua makhluk besar binatang iblis tumbuhan langit mati seketika. Bahkan master alam semesta dengan kekuatan tempur level 2 tidak bisa menahannya. Kekuatan penggilingan lima elemen sudah cukup untuk melawan tiga penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Istana naga mereka sangat kuat, lari. Di mana pemimpin klan dan yang lainnya. Di mana leluhur kami dan yang lainnya. Istana naga sangat kuat, kami bukan tandingan mereka. Berlari. Sekelompok prajurit tingkat master alam semesta melarikan diri ke kejauhan, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dua tetua dari klan Zen langsung terbunuh, dan sebuah batu kilangan yang menakutkan membantai mereka. Dan sekarang, 500 prajurit tingkat master alam semesta lainnya telah muncul. Tanpa bantuan pemimpin klan dan yang lainnya, tanpa bantuan prajurit puncak klan, mereka benar-benar dibantai. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jangan biarkan mereka kabur, membunuh. Para ahli istana naga mengeluarkan kekuatan mengerikan mereka. Sembilan naga angin ilahi melepaskan kecepatan maksimum mereka dan menyerbu langsung ke arah tentara binatang iblis tumbuhan langit. Wang Sian mengamati sekelilingnya dan tatapan dingin muncul di matanya. Tatapannya sekali lagi mendarat di medan perang di samping air terjun. Ada 10 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 yang mati-matian melawan. Ketika mereka habis-habisan, akan sulit bagi para ahli istana naga untuk menghancurkan mereka. Namun, master alam semesta tingkat 3 yang diserang oleh raja sentuhan air terluka parah dan akan dibunuh. Wang Sian mengepakkan sayap ilahi dan bergabung dalam pertempuran sekali lagi. Raja naga itu ada di sini lagi. Ketika mereka melihat Wang Sian menyerbu lagi, wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Dua ahli yang datang untuk mendukungnya langsung dibunuh olehnya. Apalagi yang bisa mereka gunakan untuk membela diri. Di mata mereka, kekuatan raja naga hampir sama menakutkannya dengan penguasa alam semesta yang sesungguhnya. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Wang Sian terbang ke depan ahli terdekat yang berada di puncak perlombaan binatang iblis tumbuhan langit dan menyerbu dengan kecepatan yang mengerikan. Dia mengabaikan serangan yang luar biasa dan langsung bergegas. Ketika ahli di puncak ras binatang iblis tanaman langit melihat Wang Sian bergegas ke arahnya, dia langsung dipenuhi dengan keputus asaan. Raja naga dari Istana Naga, penguasa ras malaikat kami tidak akan melepaskanmu. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dia meraung dengan wajah penuh kengganan. PFFT. Raungannya berakhir dan begitu pula hidupnya. Klan Malaikat, HMPH. Wang Sian mendengus dingin. Jika suatu hari, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia pasti akan menghancurkan klan malaikat. Mati, Anda ingin menghancurkan Istana Naga kami. Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Wang Sian menyerbu ke arah ahli puncak lainnya dari klan Skyplan Demonic Beast. Tidak ada perubahan dalam pertempuran berikutnya. Wang Sian menyerbu dan membunuh salah satu dari mereka seketika. Sepuluh ahli puncak terakhir dari klan Skyplan Demonic Beast dengan mudah dibunuh. Setelah sekelompok ahli Istana Naga dibebaskan, mereka segera terbang menuju lingkungan mereka. Mereka mulai memburu para ahli dan murid dari klan Skyplan Demonic Beast secara sembrono. Di bawah serangan 500 ahli Istana Naga, klan binatang iblis tanaman langit, yang telah dikalahkan di bawah serangan batu penggiling lima elemen, menjadi lebih tragis. Mereka melarikan diri dengan panik ke segala arah. Setelah membunuh master terakhir dari alam semesta dengan kekuatan tempur tingkat tiga, Wang Sian melayang di udara di atas binatang iblis tanaman langit dan mengamati sekelilingnya. He he, senyum muncul di wajahnya. Pertempuran ini sangat sempurna. Dia telah membunuh 17 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level tiga. Tentu saja, salah satu dari mereka melarikan diri. Namun, mayatnya dan seluruh energinya tertinggal. Dia hanya berhasil melarikan diri melalui teknik rahasia. Dia seharusnya melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi. Selanjutnya, Heaven Array pasti bisa membunuhnya. Adapun 16 master alam semesta lainnya dengan kekuatan tempur level tiga, mereka tidak benar-benar mati. Ketika dia merasakan jejak energi dari pemimpin binatang iblis tumbuhan langit yang muncul di lokasi air terjun, Wang Sian menebak di dalam hatinya. Dia melihat lokasi air terjun, dan matanya berbinar. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak terduga, pembangkit tenaga dari binatang iblis tanaman langit semuanya telah dibangkitkan di sana. Tentu saja, kebangkitan mereka pasti dilakukan dengan bantuan tanah yang diberkati Gua Surga. Ada banyak jenis tanah yang diberkati Gua Surga dengan berbagai kemampuan yang kuat. Wang Sian telah melihat tanah terberkati Gua Surga yang dapat dibangkitkan sebelumnya. Selanjutnya, itu ditempati oleh Istana Naga 3570. Tidak contohnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.